21 Agustus 2019, atas nama pengurus pusat jurnalis online Indonesia, saya pembukaan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah, jurnalis online Indonesia, Kabupaten. Pelantikan hari ini mungkin pelantikan yang cukup agak cepat dan teringat mungkin belum setahun yang lalu, kita juga sempat dilantik di Aula Kantor Camat Masambah. Namun memang join dalam perjalanan DPD join Lutara ini ada mengalami mungkin dinamika sehingga pada hari ini kembali kita di join Lutara dilantik. Dan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk sebagai ketua join Lutara. Pertama, pelantikan hari ini mungkin pelantikan yang cukup agak cepat dan teringat mungkin belum setahun yang lalu. Kita juga sempat dilantik di Aula Kantor Camat Masambah. Namun memang join dalam perjalanan DPD join Lutara ini ada mengalami mungkin dinamika sehingga pada hari ini kembali kita di join Lutara dilantik. Dan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk sebagai ketua join Lutara. Olehnya itu mungkin melalui... Pada hari ini kita jawab dinamika yang berlaku, yang telah terjadi. Dua, tiga bulan yang lalu dinamika itu hal yang biasa terjadi. Hanya di join itu biasanya yang terjadi orang yang merasa penting kita tidak anggap penting. Sehingga kalau ada anggota pengurus yang main-main di medsus saja, Bu, bahwa saya akan keluar, kita pagi sampai dia keluar. Ini yang terjadi, Bu. Kemudian, diharapkan sebentar teman-teman yang baru saja kita hukukan. Utamanya atau fokus pada perhelatan pilkara yang akan datang. Ada gagal paham soal fungsi pers dalam kegiatan-kegiatan politik misalnya. Banyak yang ngomong bahwa jurnalis dalam pilkada itu harus netral. Padahal tidak boleh. Jurnalis itu dalam pilkada haram netral. Kita ibaratkan motor, teman-teman sekalian, dan motor itu ada persenilan. Kalau pada posisi hijau netral, fungsinya kita tidak ada apa-apa yang tidak jalan. Sehingga kita harus masuk gigi satu, kemudian dua, tiga, empat. Jangan pada posisi netral, karena tidak ada fungsinya. Kita harus berfungsi. Kalau independen, iya. Lain netral, lain independen. Kita harus berperan ke masyarakat untuk menentukan siapa sosok, siapa profil yang betul-betul bisa membawa kabupaten lu utara misalnya yang 2020 juga akan melaksanakan pilkada. Jadi teman-teman harus mengambil peran dalam pilkada ini. Yang paling penting bahwa teman-teman harus bicara baik tentang lu utara. Jadi ada biasa tagar lu utara bicara baik. Tidak usah bicara yang lain-lain. Teman-teman sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa Ibu Indah ini selain Bupati Lu Utara, dia juga pembina join Lu Utara. Sehingga kalau ada anggota join yang mengganggu Ibu Indah, berarti dia ganggu pembinaannya. Sehingga ini sangat tidak bermoral, saya biasa ngomong kasar, tidak bermoral kalau pembinaannya juga kita lawan. Apalagi menulis berita misalnya, ya amplop. Saya tidak tahu bahasa aham itu juga, saya teringat itu bulan Ramadan, saya bicara sama Ibu Indah, judulnya bukan main, itu apa? Ada apa di sini, wartawan senior kita, yang punya ciri khas topinya mungkin nyentrik. Tapi bukan, bukan maksudnya saya mau urusin, ya. Ini enggak topi tak apa-apa sama. Itu, jadi kita harapkan apa yang dilakukan Ibu Indah selama 4 tahun ini, kita publis dengan, Bicara baik, soal Lutra, bicara baik, soal Ibu Indah. Kemudian, apakah bisa dikritisi? Boleh, wajib. Bahkan, kritik itu sebenarnya obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit, tanda kutip, yang ada di masyarakat. Jadi, kritik itu, saya kira semua kita tahu bahwa kritik jangan dianggap sebagai hal-hal yang tabu. Saya pikir itu juga yang diharapkan Ibu Indah untuk tetap dikritisi. Mungkin, ada hal-hal yang lepas kontrol atau tidak konek antara kebijakan Ibu Indah dengan OPD yang ada di bawahnya, sehingga kita harus ingatkan beliau lewat tulisan-tulisan. Yang paling membanggakan sebenarnya di antara 24 bupati wali kota di Sulawesi Selatan ini, Ibu Indah ini satu-satunya bupati, kalau saya, kalau saya bukan satu-satunya, banyak teman. Ibu Indah ini untuk teman-teman yang lain, seorang bupati yang tidak suka pakai protokol air kalau mau ditemui. Tapi biasa orang beritikat jelek dalam, beritikat buruk maksud saya, dalam menulis berita, sebenarnya tidak susah ditemui Ibu Indah, tapi sengaja memang tidak mau ketemu. ditulis, karena penumpahan Mediasaver dikatakan masih punya waktu 2x24 jam untuk buat klarifikasi. Sebenarnya tidak boleh begitu. Harus, kalau misalnya 2x24 jam itu terlupakan, ini sangat fatal, karena kita ini ada undang-undang IT yang setiap saat memang sati tak. Sehingga harus juga hati-hati. Teman-teman sekalian, kemudian soal verifikasi, ini juga pekan-pekan terakhir ini jadi pembahasan. Di Sulawesi Selatan ini, ada 4 orang ahli dari Dewan Pers, salah satunya Ketua Juin Sulsel, yang paling muda di sini. Jadi verifikasi, sekalian disampaikan sama Ibu Indah, verifikasi ini oleh Dewan Pers, tidak ada batas waktu diberikan. Jadi tetap bisa dilakukan atau bisa dipenuhi apa-apa yang menjadi pointer-pointer pada rangkaian verifikasi. Sebenarnya verifikasi media utamanya itu sangat tidak susah. yang susah itu ada satu pertanyaan, berapa wartawan kompeten yang dimiliki oleh media Anda. Ini yang susah. persyaratan untuk menjadi pemimpin redaksi atau penanggung jawab dalam media itu, menurut peraturan Dewan Pers nomor 3, itu harus wartawan utama. harus wartawan utama. Ini agak terlambat dikejar lagi, teman-teman Ibu Indah, karena mulai ini tahun, sudah tidak bisa naik anu loncat kelas. Tahun lalu masih bisa orang UKW langsung pilih wartawan utama. sekarang tidak lagi harus ikut pada UKW jenjang anggota muda. Ini yang paling susah, tapi saya ulangi lagi bahwa proses verifikasi waktunya ini tidak ditentukan oleh Dewan Pers. Kapan-kapan saja dianggap lengkap bisa dilakukan verifikasi. untuk media-media. Teman-teman, hanya pada operasional keredaksian keperusahaan, disarankan teman-teman untuk taat pada peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, satu bahwa peraturan pers itu harus berbadan hukum. Ini teman-teman, Bupati masih ada yang susah mendakan yang mana badan hukum, yang mana badan usaha. Sehingga ada juga media sedia penerbit, CP tujuh wali-wali misalnya. Padahal CP ini bukan badan hukum, dia badan usaha. Kalau beresiko hukum, sampai celana dalam bisa disita pada kasus perdata. Tapi, pada badan hukum misalnya PT, berapa kekayaan yang dipisahkan, hanya itu yang jadi objek bugatan. Sehingga, kita tidak perlu mencemo'o apa yang dilakukan Dewan Pers oleh, lewat peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Sebab, itu sangat memihak ke teman-teman jurnalis. teman-teman sekalian, saya terakhir ingin katakan, dan ini juga akan berlaku sampai kapanpun, kalau kita tidak bisa beriringan, kita akan berseberangan jalan. artinya, kita harapkan, teman-teman, apa yang menjadi komitmen kita untuk berorganisasi, karena berorganisasi ini, yang esensial ini, Siratul Rahmi Jalan. Tidak ada gunanya kita berorganisasi, kemudian kita main blog-blog, main cacimaki, bahkan pembina, ditulisi, judul, dia amplop, dan lain-lain. Silahkan betul, karena ini Anggota Jurni yang menulis, kalau yang lain saya tidak sakit hati. Kemudian, saya apresiasi apa yang dikatakan risal tadi, bahwa akan terus melakukan pelatihan. Ini penting, tapi yang tidak kalah pentingnya ini, apa yang menjadi kewajiban kita dalam melakukan klarifikasi sebelum berita itu dimuat, harus terus dilakukan. Saya ketemu sama Bu Indah, baru ini hari saya mau sampaikan bahwa saya sepertinya gara-gara adik-adik, saya kena tampar dari Bu Indah. Bagus me itu join, secara internal bagus me pendidikan-pendidikannya. External maksudnya, bagus me. Saya masih ingat itu Bu Indah di salah satu hotel, kita buka puasi kemalam bu. Secara internal pendidikan yang dilakukan join bagus, tapi peneterapan ilmu secara internal itu tidak. Masih ada teman-teman kita yang sengaja tidak mau klarifikasi sama orang. Dia sengaja beritikat buruk. Pada etik, pasal satu jelas, berita itu tidak boleh dilandasi dengan etikat buruk. kalau kita sudah langgar etika, berarti kita tidak punya moral untuk apa jadi wartawan, untuk apa jadi jurnalis. Ingat bahwa jurnalis, wartawan itu bukan makhluk yang kebal hukum. Itu hari kita fasilitasi supaya laporannya Pak Ujo ini tidak panjang ke proses hukum, tapi kita dibilang ada di Leling sama Pak Ujo, di Lapa Senda. saya kalau mau kaya dengan profesi ini sudah lama saya kaya. Teman-teman boleh tahu, tanya pilih sulit-sulit ini, saya tidak pernah ada problem mengurus-urus proyek misalnya. Karena saya punya banyak teman-teman Bupati, saya punya banyak adik-adik Bupati, saya punya teman Bupati Bantai, Pak Bhusler, dan lain-lain, Ibu Indem, Pak Rit, saya bisa minta pekerjaan-pekerjaan misalnya, tapi saya tidak pernah mau lakukan. Begitupun kontrak-kontrak berita, media saya tidak mau kontrak, tidak mau minta ke BEMBA untuk kontrak-kontrak. Kontrak pemberitaan maksudnya. Silahkan teman-teman saja. Saya mungkin pada tempat yang lain. Kebetulan, karena kita berbaik hati, selalu baik sama orang, Bu Indem, Alhamdulillah salah satu perusahaan kalah grup pada 6 bulan terakhir ini, saya dipercaya jadi tim auditnya, kebetulan saya akan 3 bulan di luwu utara, eh, luwu raya, Pak Ucap, nanti saya betul, mau mobil, mau mobil berhubungan sama saya, Pak Ucap. Mobil bekas, kalau saya berhubungan. Kemudian, terkhusus mungkin, ini juga bukan, bukan telah terjadi, tapi jangan sampai terjadi, utamanya Pak Ucap, kalau ada teman-teman yang minta klarifikasi, jawab cepat, ditelepon, angkat, karena ada perbedaan antara Gabah Humas sama Bandar Buntut. Kalau ada yang ditelepon, tidak angkat teleponnya, saya yakin itu Bandar Buntut. Tapi, Pak Ucap lagi telepon ini, nanti minta jatuh lagi hari kawas. Bandar Buntut itu, Pak Ucap. Jadi, kalau Pak Ucap ditelepon, tidak angkat-angkat, jangan sampai ada teman-teman, eh Pak Ucap sudah jadi Bandar Buntut. Saya pikir dengan itu. Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Ketua DPP Join, dan sekaligus sebagai ketua, masih sebagai ketua DPW Join Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Arifai bersama dengan rombongan, yang saya hormati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pak Kabah Humas dan Protokol, Setkab Dutara, yang saya banggakan, adik-adik sekalian yang baru saja dilantik selaku pengurus DPD Join Kabupaten Blue Utara, undangan lainnya yang juga saya hormati. Alhamdulillah, Allah Allah wa'ala quatil Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT, berselawat kita kepada Rasulullah. Pertama, selamat tentu saja kepada para pengurus yang baru saja dilantik, dikukuhkan oleh ketua DPW Join Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tadi bisik Pak Arifai, saya apresiasi, pertama dinamikanya itu berlangsung begitu cepat dan segera ditindaklanjuti. Biasanya kan ada organisasi itu berdinamika, tapi dikasih panjang-panjang gitu. Online. Iya. Online. Online yang kuat. Mungkin karena online ya. Jadi cepat gitu, langsung cutrun gitu ya. Bagi saya dinamika itu biasa. Pemda juga kalau tidak ada aturan mainnya, tiap hari kok saya copot orang. Karena di satu sisi ada aturan tentang waktu, di sisi lain ada aturan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu bukan hanya copot. Ini cerita lain nih. Kira-kira saya mau analogikan saja. Kalau PP 30 tahun 2019 itu jelas, setiap saat orang bisa tidak hanya dicopot, tapi juga diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh pejabat penghidup pegawai 4, bisa lakukan itu setiap saat. Satu saja pasal dianggap dia tidak terpenuhi kinerjanya selesai. Nah, kira-kira joy seperti itu. Tapi tenang saja yang ada keluarganya PNS. Karena ini aturan baru infrastrukturnya oleh persubah KPK, meminta kami segera rampungkan. Karena jadilan untuk apa dibayar mahal-mahal itu kalau kemudian justru menjadi beban bagi negara. Nah, baca PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Kalau mau ditahu lebih lanjutkan. Nah, saya kembali ke Joy. Berdinamika itu biasa. Tetapi yang luar biasa itu ketika kita mampu mengelola dinamika itu secara positif. Pergantian juga itu biasa. Saya sampaikan, tim pinang itu datang dan pergi. Tapi organisasi harus tetap berjalan. Nah, karena tanggung jawab kita terhadap organisasi, makanya kemudian DPW join dalam hal ini bergerak cepat. Karena nggak bisa stakna. Bukan organisasi yang mungkin pernah kita dengar organisasi lain. Kalau ada penyakitian, oh lama gitu. Atau di PLT-kan dulu. Ini cepat sekali. Karena SK-nya ternyata yang keluarkan dari pusat kan. SK-nya dari pusat. Artinya apa? Memang birokrasinya sederhana. Dan mungkin juga ini dimaksudkan untuk menjauh perkembangan zaman yang juga sangat cepat. Teknologi informasi 4.0 ini kan sudah bisa kita dengar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan adaptasi. Nah, sebagai pembina sekaligus bagi pemerintah, tentu banyak harapan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya titipkan kepada pengurus join yang baru. Intinya adalah selaku pemerintah, kami tidak akan mengintervensi jalannya organisasi. Nah, tadi Pak Ketua, Pak Rufay sampaikan kepada kita, join tidak netral, tapi dia independen. Saya kira lebih jelas itu. Garis tempat berpijaknya jelas. Tidak mungkin netral ini, Pak. Ya, carikannya aja itu kalau bilang netral. Nah, dari sini saya saja kulihat mukanya kita semua. Gimana? Iya, di lutara ini kecil. Jadi, saya tahu arah tak gimana. Dari senyum tak saja, dari tetapan muka tak yang penuh masalah ini. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Saya juga muka penuh masalah. Tetapi kita syukuri semuanya. Tidak ada yang netral di sini. Tapi, yang harus kita garis bawah ini adalah kita independen sebagai jurnalis. Itu penting. Walaupun memang tantangannya berat. Di satu sisi kita tidak netral, di sisi lain kita harus independen. Nah, dalam pelaksanaan tugas, garisnya jelas. Regulasinya ada, aturan mainnya ada, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya juga ada. Saya cuma minta satu, selaku pemerintah. Sekarang dikasih dong. Kalau ada berita itu kan, harus dua-duanya berpian. Bukan apa-apa, aku jaga, Ki. Karena hari ini, pemerintah dilindungi, Bapak-Ibu Sekarang. Kalau pemerintah menggunakan undang-undang ITE, nah habis semua wartawan. Sebagian usaha. Bisa kita perkerahkan. Karena kadang begini, kadang di tempat lain, saya bahasa itu, ada kadang orang menulis imajinasinya yang dia tulis. Yang paling parah kalau dia beropini. Padahal yang saya ketahui, kecuali kalau di kolom opini. Kecuali menulis di kolom opini, dia wajib beropini. Tetapi, kalau menulis berita, setahu saya, itu tidak boleh beropini. Tapi kita menyampaikan fakta, dan kemudian, mungkin ada informasi, dan hasil klarifikasi. Jadi, itu saja yang kita minta. Minta klarifikasi saja. Kecuali kalau yang bersangkutan, tidak mau, tidak memberikan klarifikasi. Jangan juga, sudah klarifikasi, klarifikasinya, dikomentari juga, guru-guru memberikan klarifikasi. Itu kan interpretatif juga. Saya kira saya apresiasi juga ya, yang disampaikan tadi, ketajuan yang baru, bahwa kita akan berupaya, untuk melakukan pelatihan, pengulisan, dan lain sebagainya. Karena yang namanya, ini kan perlu diupdate. Mungkin karena kolom kita kecil. Kolom kecil itu, biasanya cepat kotor. Serius, saya belajar di rujab itu, banyak kolom ikan, di rujab itu, tiap hari, kolom ikannya, akuariumnya suami itu, dibersihkan. Saya tanya, serius, ini mungkin pembelajaran. Saya tanya ke suami saya, bang, kenapa kolom akuarium itu, tiap hari kita bersihkan? Sementara, kolom ikan yang besar itu, tidak tiap hari dibersihkan. Oh, panjang, panjang penjelasannya. Karena orang ahli ikan salah satunya, dia jelaskan itu. Biasanya, di kolom kecil itu, cepat berkembang bakteri. nah, kira-kira seperti ini. Karena, space-nya kecil, semakin space kita kecil, semakin mudah kita terkontaminasi. Oleh kepentingan-kepentingan, dan yang paling bahaya, kalau kepentingan kita ada di sini. ketika kepentingan kita tidak terakomodir, nah, itu yang perlu kemudian dibersihkan lagi. Nah, dengan cara apa? Ya, mungkin tadi rutin, melakukan agenda. Mungkin ada agenda rutinnya nanti, setiap minggu, katakanlah seperti itu. Rapat internal, mengevaluasi, pemberitaan, kan ada tadi seksi pemberitaan. Kira-kira bagaimana nih, pemberitaan kita ini sudah, mengikuti aturan main atau tidak. Misalnya, ini contoh saja. Saya kan, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan intervensi, join untuk menjaga, independensi. Tadi Pak Ketua, Arief Haim, itu menjelaskan dengan tegas sama kita. Jangan selalu berpikir, kami ada, apa, pembicaraan aneh-aneh, saya cuma ketemu dua kali Pak Ketua. Satu kali kita di, acara buka puasa, ya itu pun, karena kita ingin memediasi, ya. Pemberitaan satu kali itu, tidak sengaja ketemu. Lagi, minum kopi, ketemu. Itu tidak sengaja. Ternyata, gara-gara itu, katanya ada yang ngambek. Makanya, satu yang saya bilang, jangan saudara-saudara, beronani dengan imajinasi. Hindari itu. Karena kita ini, menyampaikan fakta. Kita ini, mengedukasi masyarakat. Pak, baca ke bukunya, teman-teman sekalian, kita baca bukunya, The Four State. Pilar negara keempat, itu adalah pers. Pertanyaannya, pers yang mana? Bayangkan, punya ke rumah, dulu kan, tiga di pilarnya itu, yang dianggap tungkuh kan, hanya sekedar memasak. dulu cuma tiga pilar, Pak Ketua. Lima eksekutif, legislatif, dan, yudikatif. Tiga pilar. Fungsinya sekecil sekali, memasak saja. Tungkuh. Tiga tungkuh. Kalau tidak ada itu, pilarnya satu. Kalau secara adat, disebut tiga. Ada, pemerintah, dan agama. Tungkuh dia. Nah ini rumah besar, yang kita mau bangun. Indonesia ini sebuah rumah besar, yang kita mau bangun. Luhutara ini besar. Saya terima kasih, agar Luhutara bicara baik. Anu bina padahal, jaga di kampung, kita tanya kita. Masa kita yang ada, dalam kampung ini, kita yang merusak kampung kita sendiri. Kalau betul, kita mau perbaiki, tidak begitu caranya. Tidak mungkin dengan cara, merusak daerah ini. Kalau ada yang kita akan keliru, dan itu sesama dengan kemampungan. Saya di internal, mungkin banyak yang tidak suka. Karena saya lebih suka, menyampaikan apa adanya, daripada sekedar, mengenakan telinganya orang. Kan banyak juga orang, hanya mau mendengar, apa yang dia ingin dengar. Jadi, saya sampaikan ke teman-teman. Tabe, tugas saya, bukan bikin saudara senang. Memastikan saudara, mendengar apa yang ingin saudara. Saudara apa? Saudara dengar. Tetapi tugas saya, memastikan, teman-teman di pemerintahan ini, melaksanakan tugasnya, fungsinya, dengan baik, dan benar, sebagaimana aturan. Ini contoh saja, saya di internal, seperti ini. Jadi, sekali lagi, saya berharap banyak, sebenarnya. Kita ini, betul-betul menempatkan diri, sebagai pilar keempat, yang menentukan, jatuh tidaknya daerah ini. Ibarat rumah, kita bangun, Pak, pilarnya, kalau tidak, di contoh. Kuat mini, tiga pilar yang lain, pemerintah, adat, agama, atau kalau kita mau pakai bahasa, eksekutif, legislatif, judikatif, mempunyai, the four step-nya, pilar yang keempatnya, itu adalah, pers, termasuk, online di dalamnya, maka pastikan, bahwa kita, betul-betul profesional. Karena kapan, dia tidak profesional, dan itu, gampang sekali, rumput. Dan, kalau kapan, pers ini rumput, maka, pilar yang lain, akan mempengaruhi, pada pilar yang lain. Rumah yang ditopang, yang dibangun, dengan pilar itu, menjadi tidak utuh. Menjadi, kita bayangkan, ini bangunan, kalau hanya tiga gilatnya, misalnya ini, ya, kita bisa bayangkan, tidak kuat pasti. Seperti membangun, di atas rawar-rawar. Nah, PR kita, ini sebagai pembinaan yang menggunakan, PR-nya adalah, bagaimana memastikan, bahwa, media kita ini, terverifikasi. Itu PR-nya. Saya terus terang, dalam posisi, sebagai pemerintah, itu bisa menolak, konfirmasi berita, dan media, yang tidak terverifikasi. Begitu. Bisa. Bisa kami, tutup mata. Banyak kaleng-kaleng, dan kita ini, kenal. Kita ini, kenal baik, atau sama baik. Nah, artinya, kalau kita mau main begitu, main, jangan, kita main kayu saja. Teman-teman, dia main kayu sama, misalnya sama PMD, kita juga, sebaliknya begitu. Boleh saja. Sekarang kita buka saja, berapa yang terverifikasi? Saya tanya tadi, sama beliau. Di seluruh Indonesia, kurang lebih 40-40, ya Pak Pak. 42. Seluruh Indonesia ini, baru 200 media, yang terverifikasi. Saya gak mau tanya, lebih lanjut, berapa yang sudah terverifikasi di luar? karena kita juga kan tahu persis bahwa teman-teman ini lagi berjuang pada kedua. Memang betul. Ditambah lagi aturan baru. Nah, makin capek, tidak kan? Tadi ya, karena kita sudah memilih dengan sadar profesi ini, mau tidak mau, kita harus menempuh jalur itu. Ya, tadi misalnya, puji kompetensi dasar. Padahal tadi bisa langsung loncat. tahun lalu, terakhir, tahun lalu. Saya gak bisa lagi. Yaudah, kita lalui, gak bisa ditawar, kan Pak Ketua? Seandainya bisa ditawar kayak di pasar gitu, ini kayak di supermarket, ini gak bisa ditawar karga pas. Dia pakai kunci pas. Jadi, mau tidak mau adalah kita sekarang mempersiapkan. Saya sih berharap, teman-teman yang paling penting di mana-mana itu, saya kira yang paling penting pertama itu, penguatan kelembagaan. Joy ini media, untuk membantu kita dalam rangka membenahi, membagi kita masing-masing. Tempat bernahun dari berbagai organisasi, apa, media, media online di sini. Ini, ada ya, saya beritahu juga kalau pasti ada yang bisa membedakan mana izin usaha dan, eh, badan hukum dan badan usaha. Oh, masuk sih. Di tempat lain gitu. Intinya itu. Tapi yang penting itu. Karena kadang kita terus terang saja teman-teman sekalian. Kita tahu nih apa yang dilakukan pemerintah daerah beberapa waktu yang lalu. Kemudian itu ternyata dianggap tidak, tidak, apa, tidak pas dengan regulasi yang ada. Nah, kita ini sudah sering jumpalitan improvisasi. Banyak sekali keterbatasan. Kadang itu butuh pemahaman dari kita semua. Nah, jadi sekali lagi, eh, kita berteman. Ya. Tentu kita bukan berteman, bermitra. Kita bermitra untuk membangun Lutara ini. Kita pastikan, pilarnya semua pokok. Lutara ini baik atau tidak bukan tanggung jawab kami saja selagi pemerintah. Pemerintah itu hanya satu tiang saja. Tiang lain-lain lain, jangan mengurus tiangnya orang. Jangan mengurus tiangnya pemerintah. Jangan mengurus tiangnya, tiangnya, adat misalnya. Atau tiangnya agama. Itu ya. Kalau kita pakai pendekatan itu. Karena pemerintah itu ada eksekutif, ada legislatif, ada ada yudikatif. Nah, mari kita kuatkan dulu pilar kita. Sambil kita menjalankan tugas, pertama tugasnya itu adalah mengadvokasi itu saja. Harapan-harapan dari masyarakat. Yang kedua, dan banyak cara mengadvokasi itu, pilihannya memang mau cara yang keras, mau cara yang halus, itu kembali ke kita. kami juga tidak pernah menge-drive. Saya boleh ditanya, teman-teman, ada yang pernah saya drive, saya request, ditanya. Kan gak ada. gak pernah. Saya gak pernah meripus. Walaupun, peluang itu ada. Apa yang saya request? Kita hanya menyirupkan diri, sekadang gitu ya, karena, jangan sampai, karena fungsi PPI deh. menyampaikan fungsi-fungsi, kegiatan-kegiatan pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kami mau setir, teman-teman, berikut berita, saya kira kami gak haruskan itu. Karena, maka paham, teman-teman juga punya aturan main, dan harus, yang menjaga juga independensi, kita itu adalah kami. Pemerintah, mitra. Jadi, sekali lagi, kami apresiasi ini, Pak Petua, bergerak dengan cepat, itu menandakan bahwa, dinamika, di internal, join ini, mampu, dilalui, dikelola dengan baik. Saya kira itu apresiasi, karena tidak semua organisasi, mampu cepat bukot. Biasanya itu banyak, tidak enaknya. Nah, ini juga menunjukkan, bahwa organisasi join ini, tidak dimiliki oleh orang-orang. Organisasi join ini, dimiliki oleh seluruh anggotannya. Itu menunjukkan itu. Karena cepat sekarang. Jadi, bukan persoalan siapa tetuanya, tapi persoalannya adalah, bagaimana organisasi ini, bisa jalan lebih bergerak dengan baik. Sekali lagi, terima kasih, atas energinya yang luar biasa. Ya, kritisi kami, tentu dengan cara-cara yang baik. Karena, kalau kita mau kritik orang, dengan cara yang kasar, ya kita repuisi berarti. Saya kira, bukan, ya persoalan, tidak boleh, boleh. Kritis itu, tidak berarti kasar. Sama, tegas itu, tidak berarti kasar. Kalau saya selalu begitu. Makanya, kata-kata saya itu, saya berusaha, semuanya mungkin, supaya, pertama, tidak menyentuh personal orang. Dalam, jabatan sebagai bupati, misalnya, saya selalu bilang begini, kau mau banting wang, dalam posisi sebaik bupati, pasti saya tidak tahu. Kenapa? Karena siapapun dalam posisi itu, akan mengalami hal yang sama. Tapi, jangan coba-coba sentuh pribadi. Kita ketemu di bejauh. Sejak berliput. Karena, tidak ada perusahaan pribadi, di dalam pelaksanaan tugas. Jabatan di situ. Makanya, banyak yang tanya, apakah ketua bisa dikiti unyanya? Ibu ini tadi, padahal kebari, dia selalu. Masalahnya, yang dia, saya sebagai bupati, sudah menyadari, sebelum, masuk menjadi jalan itu, bahwa, sebagai pejabat publik, ruang peremat saya, pasti, sudah tidak ada. Sebagai pejabat publik. Itu konsekuensi, jangan kita tanya. Masa apa ketua? Kalau dalam sebaik ketua, pasti, tidak ada ruang itu, yang tidak dihantar kami di sana. Tapi, sebagai pribadi, jangan coba-coba kami. Selalu, saya sampai ke teman-teman, kalau tidak mau dikritik, dalam nyobatanmu, berhenti kok. Berhenti. Karena, itu tadi, kritik itu, selain dia obat, para ketua, dia adalah, sebanyak early working system. peringatan ini, peringatan ini, kayak tadi, ada adik-adik demo, walaupun, saya tidak jelas, apa tunjukannya, mereka akan, saya bilang, apa, pakai ini proyek simen, ditanya, mana proyek simen, yang tidak bisa ditunjukkan, kemudian ditanya, lagi di desa, mana semua desa, ditunjuk, nah, itu juga kan, tidak jelas juga, tapi, bukan berarti, saya tutup mata, terhadap itu, paling tidak, saya ingatkan, kepada, skp, definisinya, coba dilihat, adakah, uang itu, adakah, kemungkinan, itu terjadi, jangan sampai, kita lalai, di dalam, pengawasan, dengan sifatnya, jadi selama, sejadikan, rewarding system, tapi, itu tadi, saya berharap, kita semua, mampu, membedakan, mana yang sifatnya, private, mana yang sifatnya, public, sehingga, kita semua, bisa, sifat ketah, satu sama lain, itulah, kenapa, kemudian, kemarin, Pemda, menunculkan, yang namanya, alat birang, alat birang, smart, alat birang ini, sebuah nilai, nilai, dibukis, makasar, toraja, mandat, termasuk, di tanah lu, terutama, di tanah lu, bahkan, karena, ini merupakan, salah satu nilai, yang selalu, dikatakan, pahaya, pahaya, di lu, mangkau, di bone, sampai goa, jadi, kekayaan, itu, cari, di bone, kegagahan, itu, cari, di goa, kemuliaan, itu, kau termungkan, dulu, ini, di smarter dari, siapa lain yang mau jaga kemudian, kalau bukan, aku, kayak begitu, cintai, ya, betul, dari, saya cuma, titik pesan terakhir, lu, tarainmu, milik kita, bukan milik empat, lu, tarainmu, Bukan milik pemerintah sana Kita mau kasih baik di Ruwutara, ayo kita kasih baik sama-sama Saya senang sekali, yang saya ingat sekali dari Pak Ketua hari ini adalah Tagar Ruwutara di Sarabaya Jadi Tagarnya join itu Sekali lagi terima kasih semuanya Selamat dan sukses, Pak Ketua juga di depannya teman-teman kesian Kita advokasi mereka untuk di pusat, sekatau ada program-program pusat melalui kita ini perwakilan Bukan hanya Sulawesi Selatan, bukan hanya Utara, Sulawesi Selatan juga berharap banyak sama kita Pak Ketua Untuk mengkomunikasikan dinamika yang terjadi dan harapan-harapan Khususnya teman-teman yang bergabung itu ini di Sulawesi Selatan dan khusus yang ada di sini Sukses ya untuk teman-teman semua Selamat pagi Terima kasih Terima kasih